Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sebenarnya adjective clause ini pelajaran yang menarik sekali dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Cuman harus butuh ketelitian ketika kita menempatkan di mana adjective clause itu harusnya berada Karena apa bisa begitu? Karena si adjective clause nanti membagi klausanya menjadi ada yang namanya dependent dan juga independent clause Miss apaan sih dari tadi ngomongin klausa, ngomongin adjective, adjective itu bukannya kata sifat ya Nah, tenang nanti akan kita bahas dan kita bedah satu-satu Apa sih fungsinya, apa namanya klausa itu apa, yang disebut independent itu seperti apa, yang disebut dependent itu seperti apa Well, students, without any further ado, let's get started Oke, pertama Miss akan kasih contoh dulu Have you ever heard this kind of sentence? Misalnya, the beautiful young lady who is sitting next to you is my sister Perhatikan, sorry, klausa yang di bold ya, seperti ini Who is sitting next to you? Kemudian contoh berikutnya coba The street which we passed last night was very dark Sama, which we passed last night Ini tolong diperhatikan Kemudian kalimat ketiga The man whose wallet was stolen called the police Nah, kenapa perlu kita memperhatikan ketiga hal ini? Karena those are the clause which used the adjective clause Jadi, klausa-klausa yang ada adjective clause-nya itu cirinya apa? Ada biasanya tambahan who, which, whose, where, that Itu sebagai pertanda kalau di klausa ini adalah klausa yang menggunakan adjective clause Oke, tadi kan Miss sudah menjanjikan nih Apa sih itu klausa? Apa itu dependent dan independent? Nah, ini kita bedah satu-satu dulu Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di materi pasif ketika kelas 11 kemarin ya Makanya Miss waktu itu sudah bilang Ini penting sekali kalian harus menguasai Nah, karena itu dasar dari semantic namanya ya Jadi, apa ya istilahnya ya Yang memahami setiap unsur kata Bahkan hurufnya itu nanti ada berpengaruh ketika kamu nanti Apa ya, istilahnya kayak simple present tense itu kan harus ada nanti tambahan S atau ES-nya itu kan berpengaruh Kayak gitu Nah, tapi kita belajar dari unit word dulu Word itu apa? One of the kind of the unit of language Dari bagian terkecil gitu ya Dari suatu bahasa yang punya makna Kemudian ada yang namanya phrase A group of words that have a particular meaning when used together Seperti kemarin di materi sebelumnya Kita sudah belajar tentang prepositional phrase Sudah paham ya berarti ya frase ya Kumpulan Kumpulan beberapa kata Kemudian kita punya yang namanya clause Clause itu apa? Nah, ini dia Clause is a group of words containing a subject and a verb Ingat ya, minimal klausa itu harus punya satu subjek dan satu kata kerja Kalau kalian ingat lagi di materi pasif kelas 11 Kok definisinya klausa mirip sama definisi kalimat Nah, ada bedanya students Apa bedanya? Ingat kalau kalimat itu selain dia minimal punya satu subjek dan satu verb Atau satu kata kerja Kalimat itu harus juga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik Kemudian syarat terpentingnya dari kalimat apa Satu lagi Harus it should convey meaning Harus punya makna Sedangkan klausa itu dia fokusnya cuma di minimal punya satu subjek dan satu predikat Atau satu kata kerja Tapi klausa ini tadi tidak harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik Kayak gitu ya Itu prinsip pentingnya yang harus dikuasai Nah, klausa sendiri itu nanti dibagi Ada yang tadi Miss sudah singgung Yang namanya independent clause sama dependent clause Kalau independent Kita ingat aja kata independent Berdiri sendiri gitu ya Independent Itu adalah a complete sentence Sentence tadi masuk ya Sentence jadi diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik Itu termasuk ke independent Yang it contains the main subject and verb of the sentence Atau juga biasa disebut sebagai main clause Jadi independent clause itu dia kalau berdiri menjadi kalimat sendiri itu bisa Gitu ya Jadi dia apa ya istilahnya ya Sudah memenuhi unsur klausa plus unsur untuk dia menjadi kalimat Jadi punya minimal satu subjek Satu verb diawali dengan kapital dan diakhiri dengan titik Kemudian convey meaning Itu masuk ke independent clause Jadi dia bisa berdiri sendiri Independent bisa berdiri sendiri Kemudian kita lihat kalau dependent clause itu seperti apa Dependent clause itu bukan kalimat yang lengkap Kenapa bukan kalimat lengkap Karena dia namanya dependent Dia bergantung Bergantung dengan siapa Dengan yang independent Jadi dia nempel Harus nempel ke independent Supaya dia bisa convey meaning Yang masuk akal Gitu ya Jadi kalau independent dia bisa bersediri sendiri Kalau dependent dia harus nempel ke independent Kemudian kalau objective clause itu masuknya yang mana Miss Adjective clause itu termasuk ke yang dependent Jadi dia harus nempel Harus punya independent Kenapa dia masuknya ke dependent Karena dia itu cuma mendeskripsikan Mengidentifikasi Atau cuma ngasih informasi tambahan aja Jadi ingat ya Adjective clause itu termasuknya ke dependent Sedangkan dependent tidak bisa berdiri sendiri Dia harus punya independent Oke jadi adjective clause juga sering kita sebut sebagai relative clause Sampai sini harus bisa dikuasai dengan baik dulu ya Jadi tahu bedanya apa itu independent dan dependent clause Oke sekarang kita lihat unsur konektif atau penghubung Yang mengawali adjective clause Ingat tadi Miss sudah singgung sedikit ya Ada yang namanya penggunaan relative pronoun Atau kata ganti penghubung Contohnya kata who, whom, whose, which, dan that Apa Miss bedanya nanti akan kita bedah satu-satu Tapi juga ada yang namanya relative adverbs Apa itu? Seperti namanya adverbs adalah kata keterangan Jadi kata keterangan penghubung Yaitu kata when dan where Kapan dan di mana Itu juga bisa termasuk ke adjective clause Oke Miss sampai sini lumayanlah dapat gambaran Sekarang pertanyaannya Gimana menggabungkan kalimat kalau menggunakan adjective clause? Nah yuk kita lihat sama-sama ya satu-satu Yang pertama ketika kita menggunakan kata ganti Kata ganti ya bukan kata keterangan Yang kata ganti dulu Kata ganti penghubung untuk subjek Subjek ya yang melakukan sesuatu Subjek itu ingat Itu ada bisa kita pakai who, which, dan that That ini bisa dipakai ke semua nanti Oke jadi kalian kalau bingung-bingung Mau ngomong ini pakai kata ganti yang tepat apa Udah pakai that aja udah pasti benar malahan Nah tapi Kalau untuk subjek cuma bisa who sama which dan that Who dipakai untuk apa Who untuk subjek yang berupa manusia, orang Kalau which itu untuk yang nanti benda Gitu ya Coba kita lihat di contoh disini Ada dua kalimat nih Kedua kalimat ini sebenarnya dua-duanya sama-sama independent clause Kok bisa gitu Miss? Kita lihat satu-satu I thank the woman She helped me Kita lihat disini punya subjek Satu subjek ya Ini thanknya adalah verb Diawali huruf kapital Diakhiri dengan titik Kalimat yang pertama Yang kedua she Adalah subjek Helpnya adalah verb Diawali huruf kapital Diakhiri dengan titik Dan maknanya masuk akal Ya kan Berarti ini sebenarnya dua independent clause kan Dua independent clause Dua sentence bahkan disebutnya Benar Sekarang gimana caranya kita mau bikin salah satunya menjadi dependent Supaya bisa dimasuki adjective clause Gitu kan pertanyaannya Nah caranya adalah kita lihat I thank Kita cari yang sama dari kedua hal ini Dari kedua kalimat ini I thank the woman Saya berterima kasih kepada si seorang wanita She helped me Dia telah membantu saya Nah ada dua hal yang sama kan disini yang dibahas Yaitu the woman Dan she Kan ceritanya saya berterima kasih kepada seorang wanita yang sudah membantu saya Gitu kan Kalau kita bikin kalimat lebih ringkas Untuk menggabungkan menjadi satu kalimat tersendiri Nah karena yang sama adalah kata the woman dan she Nah ini yang ini yang kedua itu bisa kita ganti Posisinya yang kedua itu ada di depan kan Sebagai subjek Makanya kita pilihannya antara pakai who, which atau pakai that Karena she adalah manusia Berarti kita cuma bisa pakai who atau pakai that juga boleh Sampai sini harus dipahami dulu ya Jadi I think the woman adalah independent clause-nya Kemudian kita cari yang sama Habis itu baru kita lihat Oh ini menunjuknya ke manusia atau ke benda Kayak gitu Oke kita lihat I think the woman Sekarang she-nya bisa kita ganti dengan who, who helped me Atau kita ganti dengan that, that helped me Sekarang ketika sudah menjadi kalimat yang A dan B ini I think the woman-nya adalah yang independent tetap Tapi begitu kita punya tambahan who dan that Ini yang merubah menjadi dependent Karena sekarang kita punya objective clause Seperti itu ya Lagi contoh kedua The book is mine, it is on the table Buku ini milik saya, itu ada di atas meja Yang sama mana? Yang sama adalah the book dan it kan Buku itu adalah milik saya Buku yang mana? Itu loh yang ada di atas meja Nah kalau ini kan yang dibahas adalah benda Bukan manusia kan? Bukan orang Makanya kita pakainya cuma bisa dua pilihan Antara pakai which dan pakai that Sekarang caranya juga sama The book is mine Sorry The book is mine tadi kan independent clause ya Maksudnya it is on the table juga satu independent clause yang terpisah Sekarang gabunginnya gimana? Nah gabunginnya adalah kita ngepasin Jadi gini Adjective clause itu harus nempel ke hal yang dimodifikasi Dan harus deket Sekarang kalau yang tadi yang dimodifikasi adalah kata the woman kan Makanya adjective clause-nya disini setelah kata the woman Kalau yang ini Yang dimodifikasi adalah kata the book Berarti adjective clause-nya harus langsung setelah kata the book Jadi the book itnya kita ganti jadi which karena itu benda Which sisa kalimat which is on the table Baru kita masukkan is mine Untuk yang that juga sama Dia harus nempel sama bendanya The book that is on the table Diselesaikan dulu kalimatnya Baru is mine Gitu ya Semoga bisa dipahami sampai sini Jadi pokoknya intinya adjective clause harus nempel dengan bendanya Dan harus deket Seperti ini Nah kalau Kenapa bukan the book is mine that is on the table Nah kenapa? Karena tadi Adjective clause closely follows the noun it modifies Karena harus deket dengan bendanya yang dimodifikasi Terus yang prinsip penting tadi ya Who itu untuk orang Which untuk benda That bisa dipakai untuk dua-duanya Next sekarang untuk menggunakan kata ganti penghubung objek Kalau tadi subjek sekarang objek Objek bisa pakai whom Which dan that Whom itu apa? Whom itu untuk menyatakan manusia Sama kayak who lah tadi intinya prinsipnya Tapi untuk objek Sedangkan untuk benda kita tetap bisa pakai which untuk objeknya Dan that bisa untuk semua adjective clause Contohnya Gimana sih maksudnya miss? Kita lihat The man was Mr. Jones I saw him Nah sekarang kita lihat yang sama dulu Yang sama adalah Mr. Jones dan him Posisi him itu kan ada di objek Untuk klausah kedua kita lihat I ini subjek So nya adalah verb Kemudian objeknya adalah him Yang sama tadi adalah Mr. Jones sama him Kan ini yang mau kita ganti Yang sama gitu ya Berarti kita mengubahnya dengan objek Maksudnya kata ganti untuk penghubung objek Karena penghubung objek untuk manusia kita pakai whom Terus kita lihat lagi The man was Mr. Jones I saw him Sekarang yang sama untuk him dimana? Adalah si the man nya Makanya nanti kita taruh adjective clause kita di sini Berarti the man whom I saw was Mr. Jones Atau the man that I saw was Mr. Jones Mr. Jones sorry Atau ini special case ya Yang C bisa juga kata whom atau that nya itu hilang gitu ya Kenapa nanti bisa hilang Terus nanti ada urusan koma-koma itu ada di video kedua Nanti ditonton aja video kedua Bisa juga the man I saw was Mr. Jones itu juga boleh Kita lihat keterangannya dulu ya Notice the example that the adjective clause pronounced applies at the beginning of the clause Ingat ditaruhnya di depan Karena dia memodifikasi Jadi yang sama ini adalah the man dan him Mr. Jones ini menunjukkan namanya gitu loh Tapi yang kita modifikasi adalah si the man nya Makanya adjective clause nya di sini And then in a who is really used instead of whom Especially in speaking Whom is generally used only in very formal English Jadi untuk yang A itu kalian kalau speaking gitu pakai who boleh Cuman sebenarnya yang betul pakainya whom Karena yang dimodifikasi adalah him Cuman whom itu untuk very formal writing Jadi jarang kita temukan sebenarnya Cuman kalau kalian mau yang benar ya pakainya whom Sedangkan untuk yang C dan F An object is often omit from an adjective clause A subject pronoun however may not be omitted Nah kalau dia fungsinya tadi memodifikasinya objek Seperti di yang C ini Itu boleh dihilangkan adjective clause nya Tapi kalau dia menggantinya subjek Kayak yang di contoh yang pertama tadi Tidak boleh dihilangkan Gitu ya Jadi kalau objek boleh dihilangkan Cuman kalian kalau mau aman ya udah tetap dipakai aja Tinggal tahu ini penempatannya ada di posisi objek atau objek Next contoh kedua nih The movie wasn't very good We saw it last night Nah it nya ini reverse kemana? Ke the movie Berarti disini ya Adjective clause nya nanti Terus movie Movie itu kan benda Berarti cuma boleh pakai which Atau pakai that So the sentence of the objective clause can be The movie which we saw last night wasn't very good Atau the movie that we saw last night wasn't very good Atau ingat karena ini adalah it nya itu objek Ingat ya We nya kan subjek So nya adalah verb atau predikat It nya adalah objek Yang kita gantikan ini Jadi kalau objek ini boleh kita kan Kita hilangkan So jadi kalau kalimatnya the movie we saw last night wasn't very good Itu juga boleh Oke sekarang kalau kalimatnya jadi The man whom I saw him was Mr. Jones Itu salah Kenapa? Karena him nya kok ditulis lagi Wong sudah ada Whom The man that I saw him Itu juga salah Karena sudah ada That the man I saw him Ini juga Apa namanya Dia harusnya di omit Dihilangkan gitu Makanya ini kalimat yang salah The pronoun him must be removed Harus dihilangkan It's unnecessary because whom, that, or Apa namanya Without any adjective clause Function as the object As the new object of the verb so Makanya harusnya him nya hilang Lanjut sekarang Kalau kita Posisinya sama nih Masih tentang per whom dan which Tapi Punya preposisi yang nempel Jadi gini Untuk formal Intinya ya Ini intinya aja Kalau whom itu Nempelnya dengan to About About whom Kalau which itu to Which Nah sedangkan preposisi yang di depannya Adjective clause nya Oh sorry Di depannya pronounnya itu tadi Itu adanya di very formal English Jadi ini ya Kalau yang contoh A sama E itu Untuk formal English Tapi kalau ke dalam speaking Dia letaknya bisa di Sini Bisa di belakangnya Gitu Yang ini kan To nya bisa di sini Tapi ketika dia nulisnya Dalam formal To nya di depan Intinya kayak gitu Note if the preposition comes at the beginning of the adjective clause only whom or which may be used A preposition is never immediately followed that or who Nah kalau kita punya preposisi itu Nggak bisa Cuman bisa pakai adjective clause whom dan which Nggak bisa yang lain Jadi nggak bisa About who Nggak boleh To that Nggak boleh Makanya yang bisa cuman about About diikuti whom Atau to diikuti which Kayak gitu ya About who Nggak bisa Harusnya whom Music to that juga nggak boleh Sekarang untuk whose Nah adjective clause berikutnya adalah Menggunakan kata whose Whose itu untuk menunjukkan apa Whose itu untuk menunjukkan possession Atau kepemilikan Jadi yang kita ganti adalah kepemilikannya Contoh I know the man His bicycle was stolen Saya tahu laki-laki Yang Yang sepedanya dicuri Nah sekarang kita taunya gimana Mis yang sama apa Ingat harus dicari yang sama dulu The man dan his Berarti nanti whose-nya di sini Setelah the man I know the man His-nya kita ganti whose Whose bicycle was stolen Lagi The student rides well I read her Sorry I read her composition Her-nya reverse to the student Her-nya reverse to the student Berarti the student Kita taruh dulu bendanya di sini Whose composition Nah ini yang membuat menjadi unik Whose itu selalu diikuti langsung oleh bendanya Jadi whose composition langsung Whose composition I read Writes well Baru sisa kalimatnya Jadi malah balik gitu ya Jadi setelah Warren-nya kita ganti whose Diikuti bendanya Yaitu composition Terus ke sini dulu Baru ke sisa kalimatnya Harus dipahami loh Coba contoh yang ini The student whose composition I read Writes well Lagi yang C Mr. Cat has a painting Its value is inestimable Nah ini painting sama its gitu ya Berarti Mr. Cat has a painting Whose value is inestimable Ini seperti contoh yang A sebenarnya Oke jadi ingat untuk keterangannya Whose is a usual possession It carries the same meaning as other possessive pronouns Used as adjectives like his, her, its, and their Makanya dia bisa menggantikannya ini ya Jadi kalau ada his, her, its, theirs, our Itu kita gantinya pakai whose pasti Terus dan dia harus Nah ini connect to a pronoun Harus selalu diikuti ke bendanya Harus nempel Whose bicycle Tadi whose-nya itu sebagai adjective clause-nya Bicycle-nya sebagai bendanya yang dimodifikasi Composition-nya adalah benda yang dimodifikasi Both whose and the noun is disconnected to To are placed at the beginning of the adjective clause Harus nempel barengan And whose cannot be omitted Whose itu gak bisa dihilangkan Meskipun nanti dia posisinya ada di objek ya Kayak yang ini Kan dia posisinya ada di objek Tapi gak boleh dihilangkan Nanti artinya jadi aneh, gak masuk akal Jadi kalau tadi whom sama which itu boleh dihilangkan Kalau whose gak boleh And whose usually modifies people But it also be used to modify things such as in C Nah ini juga bisa Pokoknya kalau ada posesi Pakainya pasti whose gitu aja lah Biar gampang Kemudian sekarang kita untuk yang Kalian itu yang untuk kata ganti Sekarang kita pakai yang ke kata keterangan penghubung Pertama pakai where Where artinya apa? Jelas where artinya di mana Contohnya The building is very old He lives there Nah there-nya di sini apa? Reverse to the building Ya kan? The building Bendanya dimasukin dulu Dengan adjective clause-nya Where he lives Is very old Nah terus ada kata yang penting banget Where ini sebenarnya kurang formal Sebenarnya ya Tapi in very much formal written English Where itu sebenarnya gak dipakai Tapi harusnya yang dipakai adalah In which Nah jadi in which itu artinya sama dengan where Di mana Di mana dia tinggal very old Atau Kalau lebih sedikit lebih tidak formal Last formal in-nya ditaruh di sini Seperti tadi di contoh tadi ada ya Which he lives in Atau pakai that That juga harus in-nya di sini Gak boleh nempel sama that Atau dihilangkan aja juga boleh Where is used in an adjective clause To modify a place Ya kan jelas Untuk memodifikasi tempat Karena kan artinya aja di mana If where is used A preposition is not included In the adjective clause as in A Where is not used The preposition must be Must be included as in B Nah ketika kita mau gantinya Mau pakai where Kita mau pakainya in which Baru ada preposisinya yaitu in Sekarang kalau untuk kata penghubung When Yang artinya kapan Gimana caranya Ya sama aja sebenarnya I'll never forget the day I met you then Berarti I'll never forget the day When I met you Nah kalau tadi when itu pakainya in which Sorry where itu pakai in which Kalau when pakainya on which Untuk menggantikan Sisanya sama ya Where and when Oke terus untuk kata Keterangan kuantitas Kuantitas maksudnya seperti apa Nah ini kita lihat In my class there are 20 students Most of them are from the far east Di kelas ku ada 20 siswa Nah kebanyakan dari mereka Merekanya kan reverse ke 20 siswa Are from far east Nah berarti disinilah kita gantinya Demnya karena punya persamaan dengan yang 20 students Berarti In my class there are 20 students Most of whom Karena ini disini posisinya adalah Sudah jadi objek Dem kan Are from far east ini sama dengan Asia ya Boleh jadi Terus He gave several reasons Only a few of them were valid Reverse ke reasons Berarti he gave several reasons And only a few of which Karena reasons adalah benda Jadi paketnya which Were valid Yang ini kenapa paket home Karena students adalah orang Dan dia posisinya ada di objek The teacher discussed Jim One of his problems with poor study habit His nya reverse kemana Yaitu Jim kan Teachers lagi mendiskusikan tentang Jim Salah satu problemnya Jim adalah Apa namanya Kebiasaan belajarnya yang jelek Berarti the teacher discussed Jim As one of whose Ingat ya Whose problems with poor Study habit Kenapa pakai whose Miss Karena his Sudah ada kata ganti lain Selain whose Untuk Untuk posesi kan Possession itu Tadi ya Her His It Their Our Itu pasti pakai whose An adjective clause May contain an expression of quantity With of Nah dengan kata of Biasanya ada some of Many of Most of Dan lain sebagainya ini The expression of quantity Presides the pronoun Only whom Which and whose Who's are used in the pattern Nah untuk ini Pakai possession Cuma bisa whom Which and whose Adjective clause That begin with An expression of quantity Are more common in writing Than speaking Commas are also used Ini koma Nanti akan kita bahas Kemudian ya Ini satu video sendiri Bahas koma Jadi pokoknya yang Menunjukkan quantity Juga sebenarnya Lebih banyak untuk Very formal English Ada juga yang nomina Plus of which Itu Contohnya adalah We have an antique table The top of it Has jade inlay Kita punya Meja yang antik banget Yang Apa namanya Atasnya itu Tertutupi oleh batu Jade Gitu ya We have an antique table The top of Which Ada of nya Tinggal kita kasih Which Has made Has jade inlay Adjective clause May include A noun plus Of which And this pattern Carries the meaning Of whose We have an antique table Whose top This is used As an adjective clause That modifies A thing And a primarily Informal written English And also a koma Is used Ini tambahan aja Oke sekarang Untuk menggunakan Which Untuk ya Memodifikasi Seluruh kalimat Gimana caranya Tom Lose late That surprised me Tom terlambat Dia keterlambatannya Dia itu Mengejutkan saya That nya ini Ini maksudnya Kan seluruh kalimat Penyebabnya adalah Karena Tom yang terlambat Itu mengejutkan saya Nah ini kita pakainya Which Tom was way late Which surprised me The elevator is out of order This is too bad This ini Memodifikasi seluruh kalimat Yaitu The elevator is out of order Elevatornya rusak lah Ini yang kayak gitu Which is too bad Kayak gitu Well students Practice makes perfect Sekarang saatnya Kita latihan Penggunaan adjective clause Untuk kalimat-kalimat ini ya Yuk kita lihat Nomor satu The girl is happy She won the race Yang sama mana dulu The girl dan She Berarti kita akan ubah She She adalah dia manusia Posisinya ada di Subjek Berarti cuma bisa pakai Who So ingat Nanti adjective clause Nempel di bendanya The girl who won the race Is happy Kalimatnya Nomor two The book was good I read it Berarti ini Ini adalah benda Yang ada di objek Cuma bisa pakai Which Nempel di sini ya The book which I read Was good Nomor three I apologize To the woman I spilled her coffee Nah ada her Diikuti benda Pasti possessive Kalau possessive Cuma bisa pakai Whose Dan ingat Whose selalu langsung Diikuti bendanya Baru sisa K Lima Jadi kalimatnya Nomor tiga adalah I apologize To the woman Whose coffee I spilled Number four Monday is the day We will come then Nah Monday is the day We will come then Nah ini cerita tentang Apa sih Oh tentang Waktu Waktu berarti Cuma bisa pakai When Monday is the day When we will come Karena thennya Itu menunjukkan si Monday Ini yang hilang Number five The city was very beautiful We spent our vacation There Nih Berarti ini nanti yang hilang Dan menunjukkan Tempat Berarti pakai Where Pastinya The city Nah disini ya Nempelnya nanti The city where We spent our vacation Was very Beautiful Next Number six He sent me Some new novels One of them Was about Detective New novels kan Yang apa namanya Kalimat yang sama Demnya berarti Diganti dengan Cuma bisa diganti dengan Which Dan plus ini Benda lagi Jadi one of which Was about Detective Number seven I like the woman I met her At the party Last night Nah Yang ini Antik ini Nomor tujuh The woman sama her Her nya disini Kok diikutinya At the party Last night Ini adverb kan Bukan Benda Karena bukan benda Berarti ini Her yang di posisi Oh Jack Kok bingung miss Ingat pelajaran kelas 10 Materi Pernah Ada nanti Misalkan link Video di kartu kanan atas Dan juga description box Karena untuk Kata dia Perempuan Subjeknya She Terus objeknya Her Posesifnya Adalah Her Objek Posesifnya Hers Nanti ada empat Itu ya prinsip utama Kelas 10 Ada ya Nah disini Karena dia tidak Diikuti benda Kayak yang tadi Nomor tiga Itu kan diikuti benda Yaitu Kavi Makanya dia pasti Pakai Whose Tapi Untuk yang ini Dia tidak diikuti benda Jadi posisinya dia Sebagai objek Kalau objek Untuk manusia Berarti Cuma bisa pakai Whom I like the woman Whom I met At the party Last night Kalimatnya Well students That's all For the adjective Clause material I hope you Get a better Understanding About this And thank you so much For watching I'll see you later Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye